Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan gula ikan tanpa santan rasa tetap enak dan juga gurih banget ini kita siapkan ikan nila sebanyak 1 kg kemudian ikannya akan kita marinasi sebentar dengan garam ini Flavis juga bisa pakai ikan jenis lain misalnya ikan emas kemudian ikan patin itu juga enak banget rasanya ini akan kita marinasi selama 10 menit kemudian kita akan goreng nah disini kita siapkan wajan aku pakai wajan ini atau wok pan aku pakai dari Revan ini juga aku punya fry pan nya ini cantik banget warnanya juga lucu-lucu banget dan juga aku punya panci nanti kalau misalnya Flavis mau beli linknya aku taruh di deskripsi box ini selain cantik bagus juga harganya murah banget Flavis kemudian kita siapkan minyak disini aku pakai minyak goreng ikan dorang spesial ini saking spesialnya bisa 6 kali penggorengan masih tetap jernih nanti kalau misalnya Flavis pengen coba minyak ikan dorang jangan lupa mampir ke ofisialnya ikan dorang di Tokopedia ataupun Shopee dengan belanja minimal 75.000 rupiah akan dapat banyak cashback nah ini kalau misalnya minyaknya sudah panas kita akan masukkan ikannya dan kita akan goreng gorengnya cukup 1 kali balikan aja nah ini karena aku pakai wajannya dari Revan yang anti lengket Flavis tidak perlu khawatir lagi ikannya lengket kita akan balik sampai nanti bagian bawahnya sudah matang kira-kira seperti ini Flavis ini sudah matang semuanya kita akan angkat kemudian kita akan pisihkan setelah ini kita akan goreng lagi sisa ikannya tadi aku goreng 2 kali bagian biar gak sekaligus kebanyakan nah untuk gorengnya juga sama seperti tadi baliknya cukup 1 kali aja kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang kita balik kemudian bagian bawahnya matang lagi kita langsung angkat sekarang karena ikannya sudah matang kita akan siapkan bahan lainnya disini kita akan pakai timun ini aku siapkan timunnya sebanyak 4 nah ini kalau timunnya dikabungi Flavis itu agak lucu jadi bentuknya itu gak lurus-lurus gitu Flavis tapi gak apa-apa rasanya tetap enak nah ini timunnya akan kita potong-potong dan kita hanya akan pakai bagian kulitnya aja bagian dalamnya kita akan sisihkan kemudian kita akan potong-potong setelah dipotong-potong kita sisihkan dulu dalam wadah kemudian setelah ini kita akan siapkan tomat ini aku pakai tomatnya 3 ini ukurannya kecil ya kalau misalnya Flavis pakai ukuran yang besar boleh pakai satu aja juga sudah cukup kemudian setelah ini kita akan potong-potong tomatnya jadi bagian kecil-kecil jangan lupa bagian ujungnya kita buang nah ini kebetulan tadi ada yang hitam jadi aku buang aja kemudian setelah ini kalau misalnya sudah dipotong-potong semua kita sisihkan dulu dalam wadah setelah ini kita siapkan bumbu halusnya disini itu bumbu halusnya ada kemiri kemudian ada jahe ada ketumbar ada merica ada bawang merah bawang putih dan juga cabai ini cabainya kita potek-potek supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya beri juga sedikit air ataupun minyak kemudian kita akan blender bumbunya nah ini bumbunya sudah halus sekarang kita langsung tumis ya disini kita siapkan minyaknya yang masih baru aja kemudian pakai secukupnya kalau sudah panas kita akan masukkan bumbunya yang sudah tadi kita haluskan kita akan tumis sampai nanti harum kemudian biar lebih harum lagi kita tambahkan lagi daun salami daun salami seger banget karena metik di halaman rumah kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan teksturnya juga sudah agak kering kayak gini baru kita tambahkan air kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk jadi hari ini kita masaknya tidak pakai santan biar nanti rasanya tetap ringan dan seger nah kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya ada gula merah garam secukupnya punya darah secukupnya kalau ada gula merah juga bisa pakai gula pasir atau gula putih ya kemudian kita akan masak ini kuahnya sampai nanti rasanya udah enak dan udah gak ada bau languknya kemudian kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita goreng kemudian setelah ini kita akan masukkan lagi tomat dan juga timunnya kita akan masak sampai nanti mendidih lagi ini masaknya udah gak perlu lama-lama banget biar nanti timunnya juga masih seger banget pada saat disajikan dan masih krius-krius nah kira-kira seperti ini Flavis ini lau ikan kita sudah jadi ini rasanya enak banget aromanya juga harum banget sekarang gak usah lama-lama lagi kita akan sajikan di meja makan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah